Ya saudara kita awal informasi pertama di pagi hari ini. Warga Kelurahan Sungai Tium kecamatan Cempaka antusias dan rela berdesakan untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Sejumlah bahan pokok seperti beras, telur, minyak goreng dan gula dijual dengan harga yang telah disubsidi. Warga antusias hingga rela berdesakan untuk mendapat sejumlah bahan pokok bersubsidi dalam pasar murah yang digelar oleh pemerintah kota Bancor Baru di Kelurahan Sungai Tium kecamatan Cempaka, Kamis Pagi. Harisah, seorang warga basung Kelurahan Sungai Tium, bahkan rela datang lebih pagi demi membeli sejumlah bahan pokok, seperti minyak goreng kemasan dengan harga 12.000 rupiah per liter, gula pasir dengan harga 12.000 rupiah per kilogram, dan telur satu papan dengan harga 42.000 rupiah. Biasanya nukar di warung berapa, Bu? Kalau di warung biasanya, tapi nomba, apa itu nomba, ya minyak curah, minyak curah itu, tak larang kok sedikit hitam, urah ini. Senang aja berarti, Bu, ada pasangan? Ah, senang banget, ya. Senang banget ada, jadi mari nganakan kita, atau? Wali Kota Bancor Baru, Aditya Mufti Arifin mengatakan, saluran dana intensif fiskal dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan Kota Bancor Baru dalam menekan inflasi sebesar 9,6 miliar, sebagian besar digunakan untuk pengadaan subsidi bahan pokok melalui pasar murah di 20 kelurahan di Kota Bancor Baru untuk menekan angka inflasi. Sebagian besar itu kita laksanakan untuk pengadaan subsidi, ada gula, ada beras, ada sayur, ada daging, dan macam-macam. Nah, itu akan dilaksanakan pasar murah se-Bancor Baru. Diharapkan pasar murah yang diadakan di 20 kelurahan di Kota Bancor Baru secara bergilir selama 20 hari sejak 1 November ini dapat meringankan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nabila Syefa, Kompas TV Bancor Baru, Kalimantan Selatan.